Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara si Iman, mungkin anda sering mendengar kata karomah Tapi taukah anda apa itu karomah? Ini dia ulasannya Tonton terus video ini hingga selesai agar tidak salah paham Tapi sebelum lanjutin videonya Bagi kamu yang belum, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Serta like untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan sya'ar islam Karomah adalah kejadian yang luar biasa di luar nalar dan kemampuan manusia biasa Yang terjadi pada seorang wali yuloh atau kekasih Allah Contohnya adalah seperti karomah pada Siti Maryam yang disebutkan di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, goyanglah pangkal bohon kurma itu ke arahmu Nisaya bohon itu akan menjatuhkan buah kurma yang masak untukmu Kemudian makan dan minumlah Al-Quran Surat Maryam ayat ke-25 sampai 26 Kemudian pada ayat yang lain Setiap Zakaria masuk ke mihrob untuk menemui Maryam Ia melihat makanan di sisinya Zakaria bertanya Hai Maryam, dari mana kau memperoleh makanan ini? Maryam menjawab Makanan itu dari sisi Allah Sesungguhnya Allah akan memberi risiko kepada siapa saja yang dia kehendaki tanpa perhitungan Al-Quran Surat Al-Imran Ayat ke-37 Jadi karomah adalah sebuah keistimewaan atau kemampuan luar biasa yang diberikan Allah pada hamba-hambanya yang soleh Seperti Nabi dan Rasul hingga para wali Karomah ini sebagai bentuk pembuktian kebesaran Allah SWT Munculnya karomah di tangan ulama besar dan para wali Seperti kisah Sheikh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Manakibnya Salah satu karomah Sheikh Abdul Qadir bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal Demikian pula dengan kisah dari Sheikh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin yang biasa disebut Abba Anom Pernah menghidupkan salah satu muridnya yang sudah dinyatakan mati 4 hari Diriwayatkan oleh salah satu wakil talqin Pangersa Abba Anom Rodiyahullahuan Berikut kisah dari karomah Pangersa Abba Anom Rodiyahullahuan tersebut Suatu saat Aki didatangi malaikat maut dan ruh dicabut Jadi Aki udah mati Memang anak cucunya cerita Aki itu udah meninggal dunia Anak cucu nangis ke Abba Anom Abba Aki anta meninggal dunia Tapi Abba Anom bilang Jangan dikuburkan, biarkan Maka mayatnya 4 hari gak dikubur Tapi juga gak bosok Gak jadi bau Padahal udah mati Di periksa Nadia apa segala macam Gak ada jantung Gak ada Sudah tetap jantung Dan nyat Nadia udah gak ada Udah mati Tapi Abba bilang jangan dikubur Itu Ruh dicabut dibawa Ternyata Di alam sana Aki ketemu Seluruh murid-murid Abba Sepu Murid-murid Abba Anom Tempatnya sama Di tempat yang indah Nyaman Jauh dari segala hal Yang menjijikan Yang menakutkan Aki pun seneng disana Dan semua orang disana Berubah menjadi muda Dan gagah Dan Aki sudah lihat Suami kamu disana ada Gagah Aki sempat bilang Kamu yang mudaan Udah duluan kesini Lalu Tiba-tiba terdengar Syabdullah Mubarak Begitu disebut Syabdullah Mubarak Semua orang pun Berhenti Para malaikat pun berhenti Dan Abba Sepuh lewat Para malaikat pun Menunduk hormat Bawa tempat lain Pokoknya Aki seneng tinggal Semua yang sudah tertanam La ilaha Iqallah Itu memang ada hadisnya Sohi Siapa yang adalah Ilahi Allah dalam kolbunya Mati masuk surga Saya tidak ragu Menceramahkan ini Termasuk di streaming Akan ada dalilnya Ada hadisnya Sana Aki seneng Sayangnya Cuma beberapa saat Ada yang nangkep Aki Ditangkep Aki Dari belakang Aki Belum waktunya Ayo pulang lagi Aki tengok Ternyata Abah Hanom Enggak Aki mau disini aja Belum waktunya Anak cucu kamu itu pada nangis Tak usah pulang Aki berusaha Membohongi Abah Hanom Ya ya Kalau begitu Aki ke atas dulu deh Ketemu Abah Sepuh dulu Mau pamit Abah Hanom tahu Enggak usah pamit Saya yang pamitkan Ditarik Begitu ditarik Blok Melek lagi Pertama keluar dari mulutnya Ya kok Baju Aki Kayak begini Empat hari Hidup lagi Sudah Itu Saudara seiman Mari bagikan video ini Ke semua sosial media kalian Karena sabda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sampaikanlah dariku Walau hanya satu ayat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini dengan subscribe Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Akan ada video-video baru yang mungkin Anda suka Kalian boleh membagikan video ini ke saudara maupun teman Karena berbagi itu kebaikan Semoga Allah membalas kebaikan Anda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton